Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya, para penjahit pemula Nah, di video kali ini Saya akan mencontohkan bagaimana Cara menjahit dasar Untuk tangan jahit bentuk original ya Biasanya saya menggunakan Furing di dalamnya Nah, ini Tangan jahit ini tidak menggunakan furing ya Nah, jadi saya akan mencontohkan Bagaimana cara Ngesom zigzag di bagian dalamnya Ini ya Oke Kawan-kawan simak dari awal sampai selesai Untuk kawan-kawan yang belum subscribe Yuk subscribe dulu Agar channel ini semakin berkembang Dan saya juga semakin bersemangat Untuk terus berkarya di dunia fashion Oke, kita simak video tutorial lengkapnya I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Oke, kawan-kawan semuanya Nah, disini saya akan mencontohkan Cara jahit dasar ya Tangan jas Yang tanpa furing ya Jadi seluruh samping Sampai bawah Samping dalamnya Lalu yang kecilnya juga sama ya Diobras semuanya ya Tuh, diobras semuanya Oke Kecuali bagian yang nanti akan dijahit ke bodi ya Nah, setelah diobras semua seperti ini Tinggal kita jahit ya Nah, ini kan sambungan yang kecil ya Nah, lalu sambungan yang panjang maksudnya ya Tadi yang pendek Terus sambungan yang panjang ya Nah, ini tinggal disatuin seperti ini ya Oke Atau dari bawah juga boleh Ya, seperti ini Biar enakan ya Nah, ini seperti ini Nanti ini disetrika dulu ya Dipecah ya Seperti ini ya Dipecah Setrika yang rapi dulu Terus bawahnya dilipat ya Nanti akan saya tunjukkan Cara som untuk bagian bawahnya Biar nggak kelihatan dari luar ya Kalau dijahitkan ada jahitannya Kelihatan ini jangan ya Nanti ada somanya Caranya saya tunjukkan ya Ini saya setrika dulu ya Oke, kawan-kawan semuanya Nah, setelah tadi saya contohkan Cara menjahit dasarnya Lalu sudah saya setrika Ya, sudah disetrika Lalu saya lipat seperti ini Nah, agar di luarnya tidak ada jahitan ya Cara nge-somnya ya Nah, seperti ini Sudah lipat seperti ini Jadi, kawan-kawan ikutin ya Nih, pertama disini Saya contohkan sedikit aja ya Nah, ini Zigzag ya Nih Perlu di Ini ya Perlu dicek ya Ntar Ini Hanya sedikit kita ambil Ya Seperti ini Lakukan sampai ke ujung ya Sampai ke arah satunya ya Ini saya teruskan ya Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-O-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke nah ini udah selesai ya tuh disumnya seperti ini keliling ya kalau udah selesai seperti ini tinggal dibalikan nah ini nanti tinggal dipasang ya oke terima kasih untuk semuanya nah ini lihat tuh ya gak kelihatan tuh oke thank you buat semuanya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan sesuai ilmu ini jangan lupa yang belum subscribe yuk subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat ya untuk terus berkarya berbagi edukasi seputar fashion ya terima kasih untuk semuanya saya Yudi Setiawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai jumpa di video selanjutnya bagaimana cara pasang tangan model tangan blazer ya atau jazz original ya bentuk asli ya oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.